Intro Insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT610 tujuan Jakarta Pangkal Pinang ini merupakan salah satu kecelakaan pesawat terparah sepanjang sejarah di Indonesia. Karena meski Basarna sudah memperpanjang di pencarian korban sampai 13 hari tapi masih puluhan korban yang belum ditemukan. Nah oleh karena itu masih banyak keluarga yang penasaran dan bahkan swadaya gitu ya sendiri menyewa penyelam profesional untuk mencari keluarga yang belum ditemukan. Jadi sekarang kita lagi di Dermaga 22 Pelabuhan Marina Ancol. Kita lagi bersiap mau mengikuti keluarga korban dan juga divers profesional dari korban pesawat Lion Air yang jatuh di Pelairan Terawang beberapa waktu lalu. Jujur aku deg-degannya ngaco liputan ini karena masalahnya satu, naik kapal. Apalagi beberapa waktu ini BMKG juga memberitahukan kan hindari pantai karena hombak lagi tinggi-tingginya. Tapi yang namanya tugas, ya apa boleh buat? Jadi sebelum berangkap sudah mempersiapkan Tara Obat Anti Mabuk. Dek-dekan, tarik nafas, inhale, exhale, saatnya berangkap. Kemarin sedang mau berangkap. Bagaimana pemakainya? Satu titik. Ini kan berarti jatohnya pengalaman sendiri kan ya dari peluang yang terbaik. Berarti total itu masih ada 64 orang ya? Iya, 64 orang. Rencana nyewa divers, profesional. Bila lama. Kita awalnya sih niatnya baik. Kita minta tolong klien, ke pemerintah. Ya udah, kita ini satu sendiri aja. Ya udah mulai nih gejala-gejala. Mual, pusing, pengen muntah. Ya udah, akhirnya kita sampai di titik lokasi pencarian. Nah CCTV juga ada diturunin nih. Cuma masalahnya ombaknya makin kenceng. Jadi penyelam profesional pun juga belum ada yang bisa turun. Ini ombaknya lagi kenceng. Kalau di bawah itu titik kalau mau nggak mabuk itu cari titik terendah kapal dengan air. Karena dia lebih dikit. Tapi kalau di atas dia begini kan. Boleh yang ada makin kuat. Boleh yang ada makin kuat. Boleh yang ada makin kuat. Mau acara jadi panggungan. Pas lagi sama panggungan. Waduh. Mulai berasa juga lah malam. Berasa apa? Dikit-dikit mulai mual gue. Gak ada yang tukang belum gak sih? Gak ada yang tukang tuh. Pengen? Gak ada yang tukang tuh. Oh kakiku di atasnya. Gak ada yang tukang ini. Oke deh aku mau nih lihat gimana sih keadaan dide kebawah. Mau intip-intip kebawah. Tapi... Gak ada lah dulu. Pengen ngintip-ngintip. Ngintip. Jadi takut dulu. Pas mau liat kapalnya dihantem sama ombak. Ombaknya pinceng banget. Aduh jatuh. Ambrol. Dalam harusnya. Udah jatuh. Muah banget. Jackpot mulu. Aduh asli. Aku bener-bener udah gak kehitung. Muntanya berapa kali. Sampai tepat. Duduk di lantai kapal. Belum lagi mikirin ikutan. Oh my God. Mengapa buat musik Soekings 이제 hangout. Gimana sekarang? Sudah enakkan atau kok loud? Sudah enakkan? Sudah enakkan sih tapi ombaknya terlucang banget sih. Sudah enakkan nih di sini. Nggak tahu nih. Kondisi dan cuacanya sama sekali tidak memungkinkan airnya diputuskan untuk merapat ke daratan. Bahkan pencarian pun juga tidak sempat dilakukan. Tapi setidaknya keluarga korban sudah berupaya dan melihat sendiri bagaimana lokasinya. Selesai sudah, sudah kembali lagi ke pelabutan di Marika. Cuma proses pencarian korbannya gagal dan diundur karena tadi ombaknya gede banget. Jadi ya memungkinkan juga untuk para divers menyelam dan mencari korban. Sudah sampai daratan, akhirnya pusing mual, pelan-pelan hilang. Sudah mulai fit, baru deh wawancara keluarganya. Meski sudah lebih dari dua bulan pasca kejadian, mereka optimis bawa pencarian. Akan meluasa. Sinyalnya bermula lemah dan ia di dalam lumpur. Bayangin dong, jadi dari permukaan tuh ya, 30, terus di bawahnya lumpur. Di situ CVR-nya. Berdasarkan sinyal yang dikeluarkan oleh KRI SPK 934, akhirnya tim gabungan dari Islam Bayer dan juga Kopaska ini kemudian berhasil untuk menemukan CVR atau Cockpit Voice Recorder. Terima kasih. Terima kasih.